ke sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan habudwan tv motoplog sukabumi yang hari ini berada di kawasan cianju selatan ya sobat ya apa kabar untuk semuanya semoga sehat selalu dan baik-baik saja nah ini saya berada di kawasan sekitaran takokak ya kalau tidak salah karena tadi ada gerbangnya dan ini ada sebuah bangunan tua yang mungkin dulunya bekas pabrik teh ataupun gudang lah sobatnya tapi karena mungkin sudah lama tidak digunakan akhirnya rusak dengan sendirinya ini bangunan sudah pasti peninggalan zaman Belanda ya dari apa namanya dari karakter pembangunannya model-model materialnya sudah bisa dilihat ya sobatnya boleh saya akan coba untuk melihat sedikit dan ini adalah tempat dimana tinggal para karyawan ya di masih ada nih rumah-rumahnya ya dari kayu dan namanya ini adalah kebun Gualpara jadi kebun tehnya namanya kebun Gualpara ini ada lapang juga sobat Oh mantep ini suasananya saya akan coba dulu saya akan melihat-lihat melihat-lihat ya ada apa saja ini pabrik teh yang sudah umurnya ratusan tahun ini gerbangnya huh seremnya sobatnya kalau malam tapi kalau siang ya tidaklah luar biasa sobat ini dulunya sempat digunakan dan ternyata masih digunakan untuk gudang penyimpanan barang atau apa ya sobatnya huh luar biasa sobat ini ada tempat penjagaan juga kantor abdeling bunga melur sobatnya Hai kantor abdeling bunga melur dua yang berada di kawasan Cianjur Selatan oh ini dulunya nih masa-masa jayanya ini sangat pasti sangat produktif sekali ini karena sebuah bangunan terlihat jelas bahwa dulu disini pada masanya sangat ramai sekali dan ini ada pohon besar Hai ini termasuk aset ya peninggalan zaman Belanda ya tapi di sini saya cari prasasti atau apa sebagai petunjuk tahun berapa bangunannya tapi keseluruhan menurut sejarah yang ada bahwa perkebunan teh berikut pabriknya itu adalah peninggalan zaman Belanda ini masih ada nih rumah-rumah tempat karyawan ya tempat tinggalnya terbuat dari bilik dan kayu Oke saya lanjutkan lagi sobatnya untuk perjalanannya sampai mana kita masih ada ya karena mungkin masih berjalan perkebunnya masih ada meskipun sudah terkikis sebagian oleh apa nanya pembangunan ataupun memang ada yang dibuat eh kebun-kebun sayuran ya tapi masih tetap ada nah ini bagian daripada rumah khusus untuk para pekerja kontrak ataupun karyawan perkebunan teh gulvara yang berada di kawasan janju selatan ini tehnya sudah seperti itu ya sudah tua banget tuh usianya Oke sobat dilanjut lagi perjalanannya banyak banget Hai disini ada wah ini ada wangi teh juga ya sobat ya kemungkinan disini masih ada pengolahan nah saya akan lanjut lagi perjalanannya untuk mengikuti jalur ini kita akan coba menelusrinya sampai mana nantinya ya sobat tetap setia dengan channel abudwan tv tetap ikuti perjalanannya eh silahkan untuk dikomentari apabila ada subscriber saya yang berasal dari kawasan janju selatan Takokak silahkan kasih unjuk ini tuh daerah mana ya ini tuh kampungnya kampung apa karena saya itu hanya membacanya kecamatannya saja kecamatan Takokak luar biasa pokoknya suasananya sudah tidak terlihat apanya pelosok ya karena dari jalan-jalan dengan suasananya sangat tuh mantep banget ini eh tuh sobat di bawah ada kebun teh juga terus di sana ada sayuran juga gimana gak komplit ya kalau mau air teh minum air teh tinggal metik langsung makan sayuran tinggal metik langsung luar biasa janjur seratan maju subur tanahnya asal ada kemauan saja mungkin masyarakatnya ya kalau disini itu karena lahan-lahan kosong juga tuh diatas masih ada belum tergarap tinggal mau ambil pacul sama garpu geduk geduk tinggal nanemin deh hehehe menghasilkan dengan jarak beberapa bulannya begitulah sobat kira-kira masih lanjut ya perjalanannya dengan dengan suasana yang sangat sahdu eh sahdu betul pokoknya sobat nih eh wuh lah bang bunga-bungana ya hari ini ya bahagia banget maksudnya bahagia dalam artian karena saya menemukan uh retak-retak nih sobat ini jalan menemukan suasana yang seperti ini sobat ini teman saya gak pernah saya kasih waktu untuk bicara ya hahaha cukup jadi pendengar saja karena alhamdulillah gak nemuin jalan yang nanjak ataupun yang turunan yang begitu nyuk-sruk ya jadi aman 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 nah ini ada apa namanya jalan Ciparai Hilir oh ada gerbang oh mau piknik nih oh itu berarti kalau saya lihat itu kan bawa salon ya bawa salon terus keluarga setidaknya mau mengadakan acara di sebuah tempat eh tongkrongan ataupun wisata bisa saja ya bisa jadi ya nah sambil nyetel musik makan bareng botram ya kalau istilahnya botram begitu sobat lanjut saja perjalanannya saya penasaran ini tembusnya kemana oke seharian seharian ini saya akan muter-muter di kawasan Cianjur Selatan apa-apa ya sobatnya jalannya juga ini anginnya nih karena ini berada di ketinggian sebetulnya ya kalau lihat dari atas ini itu pencelut ya sobat karena sebelah sebelah kanan saya ini kan sebuah lembah ya jadi ini ada di ketinggian jadi wajar kalau angin itu sangat tarik sekali jadi saya juga bisa pelan-pelan ya bawa motornya karena kalau terlalu kenceng suara angin itu yang meniup masuk ada kebon jeruk ada kebon pokoknya apa aja ada di sini keren sekali sobatnya luar biasa ini perjalanan jadi harus pelan-pelan ya kalau belokan karena belokannya nekuk gak jalannya ini cukup dua mobil ya dua mobil juga ukuran kecil kalau ukuran besar harus ngalah salah satunya luar biasa ini jadi jalan ini bisa masuk dari nyalindung ya sobat ya terusan jalan ini karena kalau saya balik lagi nantinya akan keluar lagi di nyalindung tapi saya tidak akan balik lagi saya berusaha untuk cari jalan yang dimana jalannya nanti akan nyambung ke kawasan Cianjur jadi saya akan pulang ke Sukabumi melalui jalur Cianjur saja begitu sobatku semua nah di sini juga tuh di atas ada sebuah bangunan mungkin sama saja itu bangunan kalau dari dilihat dari apa namanya modelnya ya itu adalah bangunan yang sangat tua sekali nah di sini ada semacam gapura ataupun sebuah papan nah jadi ini adalah Cianjur ya jago kampung ahlakul karimah desa hegar mana nah jadi ini batas kawasan desa hegar mana sobat kepala desa hegar mana mantap pokoknya sobatnya kita lanjut lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai ujung jalan ini ya sobat ya keren nih bisa jadi karena terlalu jauh terlalu panjang perjalanan bisa jadi saya nanti akan kehabisan bicara nih sobat nih kehabisan kata-kata ya bisa lah nanti saya sebuat menghuleng alias ketika saya ada jeda untuk menghuleng alias menang baik ataupun berdiam tidak bicara nanti saya bisa selingit dengan musik ya hahaha silahkan memusik dangdut memusik kroncong musik pop silahkan ya nanti begitu karena kalau ngomong-ngomong ngomong terus kan lama-lama juga habis apa yang harus dibicarakan gitu wah ini ada yang ke atas nanjak ya jalannya bagus dicor tapi saya tidak kesitu saya akan kesini saja sobat nih uh udaranya dan nah ini masih ada jalan yang apa rumah panggung ya nah memang dulunya kesini tuh pasti rumah-rumah itu rumah panggung ya sobat tuh setengah badan paling ya karena sekarang saja sudah modern jadi banyak sekali rumah-rumah yang dirubah menjadi permanen ya dari batu batak begitu wah pokoknya asik banget ini perjalanannya dan suasana jalan sangat mendukung ini yang mendukung semangat saya itu jalan ya sobat ya jadi kalau melihat jalan begini ya sudah lah rasa capek itu tidak tidak terasa karena apa yang membuat capek itu kan ketika menemukan jalan yang rusak ya kalau menemukan jalan yang rusak kan kita harus jajah regged ya pakai motornya apa itu jajah regged jajah regged itu udah ada power apa itu power apa namanya power itu ya khawatir gitu ya khawatir gimana gitu kan kalau jalan jauh jalan jelek mah tapi kalau jalan bagus tinggal nikmatin aja tapi tetap harus berhati-hati dan waspada ya begitu sobat kira-kira ada pencucian mobil kebawah keren 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 nah ini mungkin kan oh ini polsek tak kokak sobat ini ada berarti masih termasuk kawasan tak kokak ini ya sobat itu barusan kantor kepolisian ataupun polsek tak kokak yang tadi sebelah kanan oke lanjut nah disini jalannya sudah mulai bebatuan nih sobat ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh jalan yang beginiannya nah begitu ya namanya juga jalan apalagi ini jalan pelosok ada yang bagus ada yang jelek itu sudah wajar ya sangat wajar dan harap dimaklumi nah tapi yang lain banyak sekali yang lewat kesini berarti masih bisa dilalui dengan baik oke oke sobat masih terus perjuangan ini masih entahlah beberapa jam ke depan saya akan terus berjalan menyusuri jalan ini biar karena saya sudah terjauh juga ya gak mungkin lah kalau tidak dilanjutkan perjalanan ini jadi tidak tahu akhir cerita bahwa jalan ini kemana itu kita tidak paham nantinya ya masih di kawasan takokak sobat nih wajar ya asal jangan ada tanjakan saja jalan begini tuh masih dikategorikan cukup enak dilalui ya karena tidak banyak sekali batu-batu yang singguruhul nah kalau batu-batu yang singguruhul diinjeknya sama motor itu tidak enak sobat ya kadang-kadang bagian bawahnya suka ngait tapi kalau jalan begini kan anggap saja bahwa ini tuh jalan rata nah depan masih tetap jalannya seperti ini sebelah kanan ada kebun teh kecamatan takokak masih takokak sebat di depan sudah terlihat lagi jalannya hidung alias aspal ya nah jadi ngagas lagi nih makanya jangan putus harapan dan jangan putus asa ketika melihat jalan sedikit rusak karena namanya juga jalan digunakan setiap hari begitu sobat ya kita lanjutkan lagi perjalanannya nah ini ada gudang ya kalau ini bangunan baru nih karena udah dibatak tuh udah dibatako masih tetap berada di kawasan takokak cianjur selatan dan terus berjalan terus melanjutkan perjalanan nah ini kabupaten cianjur ya kantor kecamatan takokaknya sobat tuh jadi seperti inilah perjalanan yang menyusuri kawasan cianjur selatan berada di kecamatan takokak jalannya sangat luar biasa bagus dan saya belum menemukan gerbang pembatas kecamatan karena kalau di cianjur itu identik dengan gerbang ya ada gerbangnya kalau setiap perbatasan kecamatan itu menggunakan gapura ya nah ini puskes mas takokak tuh ke atas ada puskes mas takokaknya nah saya akan ke bawah oh luar biasa saya baru pertama kali menyusuri kawasan ini sobat nah ini ternyata ramai sekali ya lewat ya mungkin salah jalan ataupun harusnya masuk ke kiri itu mobil yang tadi saya sebut mau main oke sobat saya sudah sampai di pusat kota ataupun wilayah apa namanya pemerintah ya kawasan pemerintahan kecamatan takokak dan terlihat betul tadi sudah terlewat polseknya dan kantor kecamatan puskes mas juga dan saya akan melanjutkan di perjalanan berikutnya karena pusat pemerintahan sudah terlewati saya akan akhir saja videonya masih tetap berada di kawasan jalur Nyalindung Takokak Sukanagara ya jadi akan menjadi beberapa video untuk pembagian durasinya biar terlupa tidak terlalu panjang ya begitu nikmati terus perjalanan ini simak terus perjalanannya pokoknya asik karena memperlihatkan sebuah kawasan-kawasan losok yang berada di daerah Cianjur Selatan nah ini sudah mulai jalannya tidak dicor lagi sobat jalannya sudah di aspal sekarang mantap pokoknya anginnya sangat besar sekali ini aduh sampai pasti lah ada yang masuk juga nih ke mikrofon ya suara angin karena saya tidak bisa terus-terusan menutup helm ya karena kalau di tempat yang rimbun itu terlihat gelap nah saya tutup lagi aja tuh jadi kalau di tempat yang rimbun ada coglak itu tidak terlihat ya helm saya ini entah berapa persennya gelapnya itu masih tetap pemandangannya perkebunan nah ini depan ada turunan nah harus hati-hati ini mau masuk lagi kawasan hutan sepertinya di depan nih sobat mantap ini apa ya di bawah pabrik ya pengrajin apalah gudang penyimpanan bibit sayur nah ini ada coran lagi nih aduh oke sobat ya berlanjut di video berikutnya terima kasih atas perhatiannya saya akhiri saja perjalanan masih tetap di kecamatan Takokak Janjur Selatan sampai jumpa terima kasih sehat selalu semangat selalu saling dukung saling jaga kebersamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang olahraga belum ngopi nih saya harus cari tempat kopi ataupun tempat sarapan terima kasih setan setan ayah